Shalom salam sejahtera Rendungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf Judulnya adalah Kasih yang Tulus Hendaklah kasih itu jangan pura-pura Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat Roma 12 ayat 9 dan 10 Rendungan malam seiman pada minggu ini akan kita bahas 7 prinsip orang Kristen yang benar yang terdapat dalam Roma 12 Sementara keselamatan hanya diperoleh melalui kasih karunia Yesus Kristus Dan bukan oleh karena usaha manusia Namun seorang yang telah menerima Yesus dengan sendirinya rindu untuk memancarkan kebenaran Yesus Salah satu kebenaran Kristus adalah Kasih yang Tulus Dimana ini hanya dihasilkan akibat adanya hubungan yang erat dengan Yesus Kristus Paulus menjelaskan apa yang seharusnya dimiliki oleh murid Kristus Kasih yang Tulus yang dalam bahasa Indonesia disebut tidak berpura-pura Kekristenan menghindarkan kemunafikan Kasih yang Tulus merupakan sesuatu yang sangat berkuasa di dunia ini Kasih yang Tulus yang menyebabkan Yesus rela datang ke dunia ini dan hidup sebagai manusia biasa Kasih yang Murni itulah yang menyebabkan Yesus siap mati Dengan kematian yang hina dan penuh penderitaan agar kita dapat diselamatkan Kasih yang Murni itu juga yang telah menyebabkan kemajuan dari pengabaran Injil Kasih yang Tulus telah menguasai para murid-murid Yesus Untuk mengabarkan pekabaran keselamatan Tanpa merasa takut menghadapi tantangan, penganiayaan maupun kematian Tidak heran Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 11 Saudara-saudaraku yang kekasih Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah Barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Saudara-saudaraku yang kekasih Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita Maka haruslah kita juga saling mengasihi Paulus juga menyimpulkan dalam 1 Korintus 13 ayat 13 Bahwa dari iman, pengharapan, dan kasih Yang terbesar adalah kasih Yesus juga menyebutkan sebagai hukum yang terbesar adalah kasih Sebagaimana yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37-40 Setiap manusia diciptakan untuk memberi dan menerima kasih Kasih adalah panggilan tertinggi Tuhan telah menempatkan kita masing-masing Untuk melayani satu dengan yang lain Dengan kasih yang tulus Bila mana kita menunjukkan kasih satu dengan yang lain Maka orang akan mengenal kita sebagai murid Yesus Sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 35 Kiranya pancaran kasih yang murni Tulus dan tidak berpura-pura Akan nampak dalam kehidupan kita masing-masing Baik dalam pelayanan, kata-kata, dan tindakan kita Hingga nama Tuhan yang dapat dipermuliakan Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya